Oke, selamat malam semuanya. Sekarang kita sedang berada di, kembali di tempat yang tadi, waktu siang kita sudah live di Masjid Agung atau Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dan ruangannya adalah ruangan Marwah. Nah, sekarang saya sedang berada di depan foto galeri dari The Wedding of Ferry dan Novi. Oke, saya akan ajak kalian jalan-jalan melihat hasil dari dekor kita yang sudah kita kerjakan dari tadi malam. Halo, Ernest. Saya akan ajak kalian melihat dekor kita yang sudah kita kerjakan dari tadi malam. Loadingnya kemudian selesai pada tadi siang. Oke, saya ajak kalian jalan-jalan ya. Halo, Mariana. Senang ya. Akhirnya ya, ketemu sama dekornya Novi dan Ferry. Klien kita yang baik dan sabar dan manis dan semuanya. Oke, ini adalah foto galerinya yang kita kemas dengan temanya, yaitu temanya khusus rustic. Rustic wedding untuk Novi dan Ferry. Halo, Butin. Butin, Danis, dan Mariana. Halo, semua. Oke, ini adalah foto galeri kedua mempelai yang kita kemas dengan detail yang cantik dan lucu dan khus rustic. Dengan beberapa properti yang unik dan kalau kita ngomong vintage. Seperti radio kuno ini, kemudian kita kombinasikan dengan kotak-kotak palet yang kita bolak-balik posisinya. Bukan hanya sekedar ditelungkupkan, tapi kita berdirikan, kita tidurkan, kemudian ada yang kita angkat hingga kelihatan bagian dalamnya. Ya, in a way, kita hias juga dengan hal yang cantik yaitu lampu-lampu yang saling terkait. Sampai ke depan-depan foto kedua mempelai. Oke? Halo, Maria. Dan ini adalah foto galerinya. Yang sengaja kita hias, kita gantung dengan menggunakan pita-pita. Oh, halo honeymoon. Sweet honeymoon. Tidak umum, tapi kita pernah melakukannya, jadi kita menggantung foto-foto pre-weight dari kedua mempelai dengan menggunakan pita-pita. Jadi, biar kelihatan lebih manis gitu tujuannya. Intinya kalau dekor rustic itu, kita ingin membuat dekor itu berkesan detail, tapi detail yang manis dan menyenangkan, yang lebih kesannya warm. Maka itu yang kita lakukan. Bahkan untuk papan signage-nya, kita buat dari papan kayu-kayu yang kita tuliskan khusus. The wedding of Ferry dan Novi pada tanggal hari ini. Foto galerinya juga bisa dipakai untuk foto-foto. Dan kita tambahkan detail. Harusnya untuk di sketsa kita, sesuai dengan briefing-an hasil kita fase 5, fixed decor dengan kedua mempelai adalah papan panel kayu ini kemudian dikombinasikan dengan palet-palet. Namun kita sudah janji. Kita selalu memberikan wow. Nah, apa detail-detail yang kita tambahkan itu yang menjadi kejutan buat kedua mempelai. Dan hal yang paling menyenangkan adalah dipercaya oleh kedua mempelai beserta keluarga. Justru karena dipercaya itu membuat orang jadi berkarya lebih. Bukankah begitu ya teman-teman vendor kalau ada yang lihat. Oke, detail yang kita tambahkan di sini adalah beberapa properti vintage kita seperti telepon yang kuno ini. Kemudian dikombinasikan dengan taman bunga di bawahnya dan lentera-lentera yang kita letakkan di bawah-bawahnya. Dan di dalamnya ada lilin juga. Di sini tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Jadi sebelah kiri saya itu adalah foto booth, foto corner. Habis gini saya akan ajak kalian ke sana untuk melihat foto booth yang tidak kalah cantiknya dengan foto galeri. Jadi kita buat foto galeri dan foto booth sama-sama cantiknya. Jadi buat yang tidak kebahagiaan foto-foto di foto booth karena mengantri bisa foto-foto sendiri di background foto galerinya. Begitu. Thank you jempolnya Ernest dan Maria. Oke, saya ajak kalian stroll ke foto corner atau foto booth. Ya, di sini ada banyak bapak-bapak yang foto. Saya mendekatnya nunggu, nunggu antrian. Atau enggak usah enggak apa-apa, saya enggak usah menunggu. Oke. Ini, thank you for coming. Sengaja di foto corner kita berikan tulisan thank you for coming dengan lukisan daun-daun di sekelilingnya. We just love to touch to the details. Karena details itu yang membuat dekor itu lebih berkesan wow. Menurut kita. Menurut value yang dipegang oleh Eden Design. Dan di antaranya kita sambung juga dengan karpet rumput dan diberikan lilin-lilin untuk pelengkap. Sebetulnya di baliknya lilin itu ada sesuatu yang kurang bagus sehingga kita harus tutup dengan lilin-lilin. Dan semacam palet lagi karena di belakangnya ada stop kontak. Jadi, harusnya kita dekor foto booth dan foto galeri. Tapi kalau kita biarkan spot itu kelihatan stop kontaknya kan kurang bagus ya. Jadi, kita tambahkan sesuatu. Thank you jempolnya Wongso Songko dan Lia Prayongo. Oke, saya ajak kalian mendekat. Mumpung belum foto. Nah, ini foto booth yang kita hias detail di bagian bawahnya dengan palet-palet kayu. Dan inisial dari kedua mempelai, Ferry dan Novi. Kemudian, di samping kiri ada foto dari kedua mempelai juga. Thank you jempolnya Dhani Darsono dan gadis Rahmanda. Thank you ya. Oke, mumpung lagi pergantian yang foto. Saya ajak kalian mendekat ke foto kedua mempelai yang cantik sekali. Ini foto yang bagus sekali menurut saya. Betul-betul bercerita ya. Jelas kalau dokter. Thank you ya, Dhani Darsono. Oke. Jeffy, halo Jeffy. Di mana dirimu? Kalau masih ada di sini, ayo ke sini yuk. Oke, di kiri dan kanan sengaja kita tambahkan pohon juga. Karena kita tidak bisa diam begitu saja melihat area yang kosong. Ya, sesuai tujuan kita, creating wow wedding itu penting. Jadi, selalu kita tambahkan detail-detail yang memperkuat, menarik, dan mempercantik. Untuk melengkapi konsep yang sudah kita buat. Di sini sengaja kita tambahkan kipas angin yang kuno, vintage. Kemudian ada... Nanti saya akan ajak kalian mendekat ke satu persatu propertinya ya. Gantian dengan yang foto. Baru sampai kos. Oke, rahasia. Ya sudah, selamat istirahat. Oke, saya ajak kalian mendekat. Yeay! Ini foto dari kedua mempelai. Kemudian ada lentera dengan lilin-lilin di atas kayu-kayu palet. Dan jangan lupa bonggol-bonggol kayu. Kemudian kipas. Sorry. Dan mesin ketik kuno juga itu sebetulnya yang seperti semacam prajurit itu adalah tempat untuk botol minuman. Wine bottle. Yang merupakan koleksi dari Eden. Foto keluarga bersama-sama di photo booth. Memang asik ya kalau ada photo booth. Penting itu. Oke, saya lewat. Yuh! Tunggu saja. Dilihatin sama adik kecil. Oke, dan disini juga ada. Jangan lupa. Disana kita beri kipas angin. Disini juga ada kipas angin. Beda ukuran saja. Oke. Dan ini tulisan thank you for coming. Oke, saya ajak kalian masuk ke dalam. Melewati. Kalau sebelah kanan ini adalah tempat pembagian souvenir. Souvenir waktu keluar nanti, waktu pulang. Dan disini adalah tempat untuk foto booth untuk nge-print. Foto booth-nya dari police. Oke, dari police. Kemudian ini adalah backdrop reception. Background untuk tempat menerima tamu. Yang kita hias senada dengan dekorasi foto galeri. Namun kita berikan lebih simple daripada foto galeri. Disini para keluarga yang menerima tamu. Berdiri disini menunggu tamu-tamu datang. Kemudian bertemu dengan gate entrance. Ini salah satu yang kita suka hari ini. Favorit. Favorit saya juga. Jadi, waktu mendesain untuk Ferry dan Novi. Kita sudah mendapatkan input dari Ferry. Bahwa Novi suka yang rastik. Yang lebih natural kesannya. Namun, waktu mendesain saya ajak mereka untuk membayangkan sesuatu yang rastik. Tapi di bawah menjadi bentuan yang lebih modern. Jadi, perangkaian boleh natural. Property. Dan peletaannya boleh bersifat natural. Dan seperti apa ya. Diletakkan itu karena memang tempatnya di situ. Jadi, seperti palet-palet tadi. Sengaja kita letakkan apa adanya. Jadi, diletakkan itu ada yang tinggi, pendek. Ada yang baring. Ada yang berdiri. Tujuannya membuat senatural mungkin. Dilengkapi dengan rangkaian bunga yang natural. Tapi, bentuannya. Kalau nanti kalian lihat di panggung. Itu sengaja saya buat ke arah arkitektural modern. Walaupun dikombinasikan dengan rastik. Buat yang bingung maksudnya. Saya jelaskan waktu sampai di panggung nanti lagi ya. Oke. Sedangkan gapuranya. Saya sengaja ingin memberikan unsur ranting saja. Kalau biasanya gapura-gapura untuk rastik wedding. Itu daun padat dengan pohon dan daun. Kalau ini ya maklum lah ya. Karena Eden Design ini sukanya anti-mainstream. Kalau pohon dan daun rasanya kok sudah biasa. Jadi, kita berikan ranting dengan digantungi lampu-lampu. Lampu-lampunya ada yang besar, ada yang kecil. Tapi, setelah jadi tadi siang. Saya lihat, saya perhatikan. Kita sama-sama memperhatikan satu tim. Oh, rasanya ini bagus kalau kita tambahkan sedikit-sedikit daun. Supaya bukan hanya warna coklat. Karena pintu di belakangnya juga coklat. Jadi, kita tambahkan daun-daun akhirnya. Begitu. Halo, Samsul. Halo, entry unik. Oke. Dan kita tambahkan lampu-lampu twinkle light di atas-atasnya. Untuk mempercantik. Ya, semua tujuannya adalah untuk creating wow wedding. Ini foto dari kedua mempelai yang tadi siang saya tunjukkan di live kita. Waktu dalam proses dekor. Ini Novi. C-c-cetpar. Jangan gitu, tak. Dari sisi mananya ya, cetar. Ini Novi dan ini Ferry. Oke, saya ajak kalian masuk ke dalam ya. Lihat, lampu-lampu. Menyenangkan sekali. Memang rustic ataupun outdoor wedding. Paling cantik kalau ditemui. Digabungkan dengan lampu dan lilin. Dari dulu itu. Dari zaman kita baru buka dekor, saya sudah sering bilang itu sama klien-klien. Karena dulu wedding pertama-pertama kita di Surabaya tahun 2003-2004. Itu wedding outdoor pertama kita adalah di Graha Family dan di Novo Hotel. Kalau sejauh yang saya ingat. Nah, pada saat itu kita juga memberikan saran kepada klien-klien kita untuk kalau wedding di outdoor paling cantik dan it's a must, kita harus menggunakan banyak lampu dan lilin. Nah, sekarang walaupun di indoor, tapi karena temanya rustic, jadi kita tambahkan banyak lilin dan lampu. Oke, seperti stand jalan yang di sini, standing flower yang di sepanjang jalan menuju ke pelaminan. Ini bentuk modern yang saya maksud tadi. Jadi kaki-kakinya bukan lagi menggunakan penutup seperti styrofoam yang berukir, ataupun papan kayu, ataupun kain. Nah, tapi kita menggunakan hanya kakinya saja. Jadi kita persimpel dengan kaki dari rangka besi. Tapi rangkaian bunganya yang kita buat asimetris. Lihat. Jadi rangkaian bunganya sengaja kita buat menjuntai di salah satu sisi. Mengimbangi untuk tiap jalanan ini. Oh, itu. Dari tim Eden. Sedang foto-foto. Halo, Ahmed. Lah. Ya, ini tim kita. Tim Hore bagian foto-foto. Dia lagi nyemba-nyemba di sini. Selamat ya. Sama-sama. Ketemu dengan kakaknya mempelai. Sampai lupa. Soalnya sudah bermake-up, sudah lebih cantik lagi. Jadi ya begitulah. Nanti setelah live ini saya akan say hi sama semua keluarganya Novi yang waktu itu ikut ketemuan. Oh ya, kembali ke stand jalan yang tadi saya ceritakan. Lihat. Di sini rangkaiannya kita buat sebelah kanan menjuntai ke dalam. Semuanya menjuntai ke arah dalam. Jadi kita buat asimetris. Ada berat di titik salah satu titiknya sebelahnya. Sedangkan di salah satu titiknya lagi itu lebih ringan. Dan kita buat sengaja grouping. Yang titik berat adalah bunga. Yang titik ringan adalah daun. Itu yang kita maksud dengan gaya yang lebih modern. Tapi dikemas dengan tema rastik. Begitu. Nah, ini panggung pelaminannya. Yang saya ceritakan tadi. Thank you Indra Susi loh. Halo Salon Maria. Oke. Nah, ini mantennya turun ke sini. Halo Ferry. Selamat ya. Sama-sama. Nanti habis gini say hi sama Novi. Oke. Ini panggung yang saya ceritakan tadi. Jadi, di panggung pelaminan ini, sengaja kita buat walaupun rastik, tapi bentuannya itu adalah modern. Mana, Mas Novi? Di rumah. Di rumah. Oke. Jadi, di bagian tengah seperti kalian lihat, kita lagi live. Iya. Semua langsung heran. Kenapa? Kok ngomong sendiri? Jangan lupa live handbukenya. Oke deh. Habis gini aku mendekat ke sana ya. Oke. Jadi, di panggung pelaminan, kita sengaja letakkan inisial dari Ferry dan Novi dengan diberi pembatas daun sebagai simbol dari rastik ini. Kemudian, di bagian tengah itu, kita belikan panel kayu yang sengaja tidak kita buat lurus, tapi naik turun, naik turun, naik turun. Bentuannya itu sesuatu yang modern. Jadi, kesannya bergeometris. Ada kotak-kotak di bagian atas-atasnya. Kalau totally rastik, kita akan memberikan pohon di atapnya, kemudian light bulb, tapi kita ingin memberikan sesuatu yang tidak umum, tapi cantik. Habis gini harus foto deh sama Novi dan Ferry. Itu handbukenya. Oke, saya mendekat dulu. Halo Novi. Handbukenya nanti saya waktu kasih selamat. Saya naik ke panggung aja deh. Ini handbukenya dari Novi. Novi, giniin handbukenya, Novi. Permintaan dari Cevi. Karena ada bunga anemonnya. Itu yang cantik itu. Di tengah-tengah itu loh, Novi. Yang putih-putih itu anemon. Dibawa kedua gini loh, Mas. Dan ada bunga kapasnya. Nah, tetap nasib. Nanti kalau... Sudah, saya mendekat ke atas. Ya, handbukenya dari Eden juga. Halo, Peter. Oke. Nanti saya naik ya. Sekarang jelaskan panggung dulu. Iya, dari Eden. Dari mana? Dari Magda. Magda. Oh, halo Ellen. Sama siapa? Sama C. Magda. Di Makbukenya pulang. Namanya siapa, Mbak? Saya Marni. Marni, oke. Salam buat Kak Novi, ya. Lagi live. Iya, betul. Ini lagi live. Tekn-nya apa? Masukin dong ininya Magda Salon. Oh, iya boleh-boleh. Magda Salon. Iya. Gimana nulisnya? M-A-G-D-A M-A-G-D-A Apa ya ininya? IG-nya, tak? Enggak ininya. Oh, iya IG-nya. Instagram kita Eden underscore design. Ini punya Magda. Magda Salon. Magda Salon, Surabaya. Oke. Ini siapa? IG-nya kita Eden underscore design. Oh, betul. Thank you, Peter. Oh, iya. Saya pengen ngajak foto mantannya, boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Ini Eden underscore design. Sepertinya sebentar lagi harus saya akhiri live-nya biar bisa foto sama kedua mempelai. Oke. Nah, ini dari sini kelihatan. Kelihatan kan, Peter? Untuk dekornya. Jadi, kalau kita memberikan panel kayu di bagian tengah dengan inisial. Dan kita berikan ketebalan. Ada yang lebih maju, seperti itu. Ada yang lebih mundur. Jadi, ada yang maju, ada yang mundur. Kemudian, di sisi kiri dan kanan, ada kita berikan dinding yang sengaja tembus pandang. Transparan. Tapi, bentuknya mengikuti sisi sebelahnya. Kamu di Semarang terus. Yaudah, ayo. Mampir ke Surabaya. Kapan? Kabari aku. Nanti ketemu di Surabaya. Oke. Dari dulu mau ketemu, nggak jadi-jadi. Oke. Yang dinding kayu yang solid ini. Yang seperti saya tunjuk. Ini kan bentuknya seperti tulang daun. Nah, yang sebelah kiri juga seperti tulang daun. Namun tembus pandang. Di situ, letak unsur kemodernannya. Begitu maksud saya. Nah, ini kebetulan lagi banyak yang foto. Jadi, agak buying time ya. Saya bisa mundur sebentar. Habis gini saya pingin foto dengan kedua mempelai. Iya. Ditunggu, Peter. Pokoknya kamu kalau sampai Surabaya, kabari aja. Indra. Ada pake tingcing? Pasti ada lah. Pokoknya Eden Design itu kan perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi. Jadi, kita mendekorasi dari zaman tahun 2003. Mau tingcing, mau birthday, mau anniversary, mau pameran, apapun. Bahkan konser kita juga dekor. Iya, betul itu. Terima kasih, Tanya. Iya, follow. Terima kasih ya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Marwah. Adi, along. Satu, dua, tiga. Saya sebaiknya melewati tukang foto dan video supaya tidak mengganggu. Oke. Dan di ujung paling akhir, kita lengkapi dengan tulisan love. Karena kita tahu, love is in the air. Tapi kita letakkan sengaja, bukan di tengah, kembali lagi. Karena kita ingin menerapkan kemodernan itu sendiri di dalam rastik. Daerah mana ini? Kalau Masjid Agung ini daerah... Sebentar. Saya ingat-ingat ya, tadi kalau dari tol namanya itu daerah apa ya? Pokoknya di... Jambangan Menanggal. Iya, iya. Tadi pokoknya mau keluar tol itu Jambangan Menanggal. Dan kalau dilihat dari jalan depannya, ini dekat Ahmad Yani. Oke. Di sisi sebelah kiri dan kanan, Seperti yang tadi saya sudah ceritakan. Gayung Sari. Aduh, terima kasih dibantu. Sampai nginget-nginget jalan keluarnya tol. Sebelah kiri dan kanan kita tambahkan kejutan. Itu di sana, pohon dan pohon. Seperti yang tadi kita sudah ceritakan. Sudah saya ceritakan waktu siang. Akan ada kejutan buat kedua mempelai. Oke. Oh iya, saya putar sedikit kameranya ke sini. Di sini, catering by Hidayah. Lihat, kan serasi juga ya. Mereka juga tambahkan pohon di sana sini. Aku tahunya itu loh, Peter. Kalau mau keluar tol, pokoknya ada tulisan jambangan menanggal ya. Itu sudah. Tapi jalan sekitarnya tahu. Gayung Sari iya. Kalau diteruskan lagi dari sini, Gayung Sari. Sudah. Pokoknya daerah situ lah. Gampang. Kamu kalau datang ke Surabaya, ayo sini tajak keliling. Ini dekor dan desain by Hidayah Catering. Oh ada tulisan love-nya juga di jauh sana. Itu kelihatan di ujung sana. Oke, saya rasanya nggak boleh berlama-lama deh. Nanti keburu mantennya hilang dari panggung, nggak bisa foto. Oke, sampai di sini dulu ya live kita. See you on the next event. Next design, next concept with Eden Design. Saya Ellen di sini, pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.